Intro Sebanyak 100 lebih aparat gabungan mengikuti gelar apel pasukan pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 di Mapolres Bojenekoro. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Bupati Bojenekoro Anamu Awanah didampingi Kapolres Bojenekoro dan Dandim 0813 Bojenekoro. Apel pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil serta sarana dan prasarana dalam pengamanan larangan mudik lebaran. Ratusan pasukan gabungan tersebut akan dibagi di tiga pos titik pengamanan. Setiap pos sebanyak 36 personil bersiaga selama 24 jam secara bergantian. Sistem dalam pengamanan nantinya memantau plat kendaraan luar Bojenekoro dan diberhentikan untuk metahui tujuan dari perjalanan tersebut. Bagi masyarakat yang melakukan bepergian keluar daerah atau mudik, maka diberikan pemahaman dan mengutamakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jika terbukti, maka diarahkan untuk balik pulang kembali. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meminimalisir atau mencegah penularan COVID-19. Sebab hingga saat ini, angka positif COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Bojenekoro masih tinggi. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik atau melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah. Tujuan penyekatan di tiga titik lebih kurang 110 personil. Gabungan itu dan ya? Gabungan semua. Setiap pos ada berapa? 38 masing-masing pos penyekatan. Nanti sistem penyekatan seperti apa dan nanti? Jadi otomatis kita akan, terutama kendaraan yang luar Bojenekoro, akan kita berhentikan, kita tanyakan tujuannya apa. Kalau memang tujuannya itu penting, maka akan kita koordinasikan tujuannya apa dulu. Misalnya apakah berobat, ataupun misalnya takjiah, karena ada saudara yang meninggal, maka akan kita perbolehkan. Dengan catatan kita akan segera calling yang dari WOSPAM itu, hubungi kapose setempat dan juga babinkan fitmasnya agar punya cek kebenarannya. Apabila memang benar kita laksanakan kepengamanan, selesai melaksanakan kegiatan, maka kita akan kembali lagi. Untuk ICD-tasnya untuk melihat kendaraan atau plat nomor? Ya, terutama plat nomor juga dan juga KTP-nya juga. Juga dilakukan tes pasien admin? Juga dilakukan tes FAP? Ya, otomatis. Akan dilaksanakan swab antigen juga, karena kita juga di situ ada dari unsur TNI, Polri, Primob, Bisub, Dinkes, dan juga Saakpol PP. Untuk sanksinya yang terbukti melagar, bagaimana Anda nanti? Ya, maka akan kita berikan pemahaman tentunya, Mas. Kita mengedepankan 5S, Senisapa Salam, Sopan Santun. Kita akan memberikan pemahaman bahwa memang kalau tidak ada kepentingan, kita kembali seluruh agar saya memahasai saja. Mulai kapan, Mas? Mulai hari ini, Jakarta. Kapolres Bojenengkoro menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik ke Bojenengkoro. Bagi masyarakat Bojenengkoro, juga dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan di luar daerah. Pada momen Hari Raya Idul Fitri nanti, dapat melakukan halal-bihalal secara virtual. Hal ini demi menjaga kesehatan bersama, supaya tidak tertular virus COVID-19.